Hai teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel vlogger dan tutorial di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara naik skytrain atau kalayang dari terminal 3 menuju ke stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta Oke sekarang gue lagi ada di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan bagi kalian yang belum tahu skytrain atau kalayang itu adalah sebuah kereta yang digunakan untuk menghubungkan Terminal 123 Bandara Soekarno-Hatta jadi di bandara itu kan ada Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3 dan untuk menghubungkannya itu digunakan skytrain atau kalayang karena jaraknya lumayan jauh ya dari antar terminal dan untuk naik skytrain ini gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali di tiap terminal pasti mempunyai stasiun skytrain ya jadi kalian cari aja dan di Terminal 3 itu ada di depan sini pokoknya kalian ikuti aja petunjuknya karena banyak sekali petunjuk untuk menuju ke stasiun layang Oke bentar lagi kita akan sampai di stasiun skytrain Terminal 3 di atas ini ada layar yang menunjukkan jadwal keberangkatan skytrain kalian bisa lihat dan untuk jarak tiap keberangkatan itu sekitar 20 menit oke keretanya udah tiba dan gue akan siap-siap buat masuk ke dalam keretanya langsung aja kita masuk ke dalam kereta untuk di skytrain ini kebanyakan berdiri jadi tempat duduknya itu hanya tersedia sedikit untuk prioritas saja dari sini kita bisa lihat pemandangan yang bagus kita juga bisa melihat pesawat dari atas sini dan uniknya skytrain ini kita bisa berada di belakang masinis dan bisa melihat pemandangan yang begitu menakjubkan dan viewnya dari sini akhirnya beroperasi kembali setelah kemarin 2 tahun off untuk mendukung PSBB karena kalau naik skytrain ini kita berdesek-desekan ya jadi kemarin selama PSBB 2 tahun skytrain ini di offkan dan diganti dengan bus shuttle padahal sebenarnya ketika naik bus shuttle juga sama aja berdesak-desakan selain digunakan untuk menghubungkan terminal 1 2 dan 3 Bandara Soekarnata skytrain ini juga digunakan untuk menuju ke stasiun kereta Bandara yang ada di Bandara Soekarnata jadi kalau misalnya kalian akan nyambung dengan kereta Bandara menuju ke stasiun Magarai kalian bisa naik skytrain ini untuk menuju ke stasiun kereta Bandara oke bentar lagi kita akan sampai di stasiun kereta Bandara langsung aja kita keluar dari kereta ini dan menuju ke pembelian tiket dari kereta Bandara premium atau eksekutif jadi ada dua tipe kereta Bandara yaitu yang pertama eksekutif dengan harga Rp70.000 dan yang kedua yang premium harga Rp30.000 di jam-jam tertentu kalian bisa melakukan pembelian secara online menggunakan aplikasi KA Bandara atau bisa juga di lokasi menggunakan mesin yang ada di sana oke tengin banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini tutorial naik skytrain dari terminal 3 Bandara Soekarnata menuju ke stasiun kereta Bandara mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya dadah